Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita pemuda, kita maritim Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara maritim Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia membuat negara ini termasuk ke dalam negara maritim Indonesia memiliki kekayaan laut yang luas jika dibandingkan dengan daratannya Total luas dari perairan Indonesia mencapai angka 70% dari total keseluruhan luas wilayah negara ini Laut yang luas ini dilengkapi dengan kekayaannya yang begitu indah Lautan Indonesia memiliki keindahan alam yang menakjubkan serta hasil laut yang begitu banyak Dengan kekayaan yang melimpah, tentu Indonesia memanfaatkannya sebagai keunggulan di bidang perikanan Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim Perkenalkan, saya Siti Wahyuni, bagian dari peserta Duta Maritim tahun 2023 Dan selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda berbicara mengenai tempat pelelangan ikan atau TPI Di wilayah Sumatera Utara Nah, terkhususnya di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara Kondisi wilayah Kabupaten Batubara terletak di sepanjang pesisir Selat Malaka Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa perikanan menjadi sumber mata pencaharian Masyarakat Kabupaten Batubara Luas Kabupaten Batubara mencapai kurang lebih 904,96 km persegi Dan dengan populasi penduduk sebanyak 382.474 jiwa Perikanan tangkap merupakan sumber utama pendapatan asli daerah di Kabupaten Batubara Jumlah nelayan tradisional di Kabupaten Batubara mencapai sebanyak 21.000 orang Puluhan ton ikan segar yang berkualitas diekspor di lokasi TPI Tanjung Tiram Dan dilelang secara terbuka bagi pedagang maupun masyarakat Aktivitas Tanjung Tiram ditopang oleh kegiatan nelayan Yang membuat kawasan ini menjadi pelabuhan perikanan terpenting di Batubara Di sekitar pelabuhan kita akan melihat tempat penjemuran ikan Dan kegiatan jual beli ikan dari nelayan yang baru saja pulang Nah, wilayah ini mempunyai dermaga dan tempat pelelangan ikan atau TPI Yang dikenal sebagai bom Nah, nama bom ini mengacu pada sejarah ketika Jepang masuk ke Sumatera Timur Melalui dermaga ini Dan untuk memuluskan jalan masuk, Jepang membom wilayah ini Peruntuhan dan puing-puing bekas pengeboman Berupa panjang-panjang bangunan terbuat dari beton yang dicor besi yang menjorok ke laut masih bisa dilihat sampai sekarang Secara tradisional, laut menjadi penghubung antara wilayah ini dengan negeri jiren Yaitu Malaysia Dermaga dan tempat pelelangan ikan merupakan sentra penjualan ikan di Kabupaten Batubara Dan menjadi lokasi bisnis bagi pedagang ikan Serta pengusaha ekspor hasil laut ke luar negeri Ikan hasil tangkapan nelayan Batubara juga banyak diekspor ke Malaysia dan juga Singapura Karena memiliki kualitas yang bagus serta sangat diminati di luar negeri Namun sayangnya teman-teman Tempat pelelangan ikan ini masih saja menjadi problem kota Dimana pedagang dan pembeli yang datang dari berbagai kecematan di sekitar TPI Sejak pukul 3 pagi dini hari terus memadati areal pasar Hal tersebut mengakibatkan kemacetan parah Karena didapati pedagang ikan yang membuka lapak dagangannya di badan jalan Sementara itu, juru parkir menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 di celah-celah parah pedagang Hal ini memperparah kemacetan di lokasi tersebut Nah, tentunya harapan ke depannya Fasilitas untuk tempat pelelangan ikan dapat diperbesar Agar para nelayan memiliki tempat yang layak dalam menjualkan hasil tangkapannya Dan masyarakat setempat tidak terganggu dengan kemacetan jalan Serta aroma-aroma yang tidak sedap dari air es bekas ikan yang diperjual belikan Yuk Sobat Aspek Sindo, sebagai rakyat Indonesia yang peduli ekosistem laut Mari bersama-sama kita menjaga dan melestarikan dengan tetap menjaga kebersihan laut Supaya ekosistem laut tetap terlindungi dan tidak merugikan para nelayan Teman-teman Aspek Sindo, jangan lupa makan ikan ya Karena ikan memiliki kandungan protein berkualitas tinggi Dan vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh kita Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih Kita pemuda, kita waritim Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh